Ya, Shalom Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya percaya Malam hari ini, sore hari ini Bapak Ibu Dengan keadaan yang sehat, amin Seberapa banyak yang menanti-nantikan Tuhan Boleh lambekan tangan kita sekali lagi Bapak Ibu Puji nama Tuhan, mari kita datang Kepada Tuhan, kita berdoa Sebab dalam hadiratmu Tuhan, kami percaya Kami temukan kekuatan yang baru Ada sukacita Allah Akan mengalir dalam hidup kami Oleh karena itu Tuhan, sore hari ini Kami mau datang menyembahmu Kami mau duduk diam Di altarmu yang kudus Tuhan Kami mau menyembahmu Tuhan Mari kau menerima setiap Persembahan kami Bapak Persembahan kami Tuhan Hidup kami Menjadi persembahan yang berkenan Di hadiratmu Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur kepadamu Tuhan Kami bersyukur kepadamu Tuhan Nuhi hatiku Nuhi hatiku Dengan hatirmu Ku rindu memenang Ku rindu mendengar suaramu Tuhan Ku rindu mendengar suaramu Tuhan Suaramu Tuhan Suaramu Tuhan Di tempat kudusmu sekarang Ku rasakan kasihmu Dan indahnya kekudusanmu Penuhi dengan kasihmu Penuhi dengan kasihmu Diam di hadiratmu Tuhan Diam di hadiratmu Ku mengangkat tanganku Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur menyembahmu Tuhan Dan ku bersyukur menyembahmu Tuhan Penuhi dengan kasihmu Diam di hadiratmu Tuhan Diam di hadiratmu Tuhan Diam di hadiratmu Dengan hatimu Sebab kami merindukanmu Tuhan Ku rindu memandang Wajahmu oh Tuhan Di dalam kekudusanmu Bawa ku dekat Bawa ku dekat Dalam hatimu Dalam hatimu Ku rindu mendengar Ku rindu mendengar Terima kasihmu Dan indahnya kekudusanmu Nuhi dengan kasihmu Diam di hadiratmu Tuhan Diam di hadiratmu Ku mengangkat tanganku Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur menyambahmu Nuhi dengan kasihmu Diam di hadiratmu Sebab hadirat Tuhan yang menguatkan setiap kita Mari kita menantikan dia Katakan penuhi hatiku Tuhan Penuhi hatiku Dengan hadimu Ku rindu engkau Ku rindu menanggap Wajahmu oh Tuhan Di dalam kekudusanmu Bawa ku dekat Ku rindu menanggap Suaramu oh Tuhan Suaramu oh Tuhan Di tempat kudusmu Sekarang Ku rasakan kasihmu Yang indahkan kudusmu Duhi dengan kasihmu Diam di hadiratmu Diam di hadiratmu Ku mengangkat tanganku Ku mengangkat tanganku Ku mengangkat tanganku Diam di hadiratmu Diam di hadiratmu Ku rasakan kasihmu Yang indahkan kudusmu Dan indahkan kudusmu Dan ku bersyukur Tapi menyembahmu Menyembahmu Duhi dengan kasihmu Duhi dengan kasihmu Diam di hadiratmu Diam di hadiratmu Sebab kasihmu Tuhan Hadiratmu yang menguatkan setiap kami Bawa hati kami bersyukur kepadamu Untuk semua yang Tuhan telah berbuat dalam hidup kami Sebab dengan apa kami membalas kebaikanmu Tuhan Ku rasakan kasihmu Dan indahkan kudusmu Diam di hadiratmu Duhi dengan kasihmu Diam di hadiratmu Diam di hadiratmu Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur Menyembahmu Ku rasakan kasihmu Ku rasakan kasihmu Dan indahkan kudusmu Dan indahkan kudusmu Diam di hadiratmu Diam di hadiratmu Diam di hadiratmu Ku rasakan kudusmu Ku rasakan kasihmu Diam di hadiratmu Diam di hadiratmu Diam di hadiratmu Ku rasakan kudusmu Dan ku bersyukur Dan ku bersyukur Menyembahmu Ku rasakan kudusmu Duhi dengan kasihmu Diam di hadiratmu Diam di hadiratmu Mari sembahdian Mari sembahdian Mari sembahdian Mari bersyukur baginya Melayu mengangkat tu Halewu Halewu Ini kudusmu Dan ku dan ku Halewu Seperti keatku Yang ngerti lagi Jun in Ya Yes vibahdian Marоту Mari bawa building Untuk kita kepadanya, mari bawa syukur kita, terima kasih Tuhan, haleluya, kami sembah, kami muliakan namamu. Bapak, sebab tidak ada kasih seperti kasihmu Tuhan dalam hidup kami, sebab tidak ada cinta yang besar seperti cintamu dalam hidup kami Tuhan, haleluya, Yesus, Yesus. Bapak, sebab tidak ada cinta yang terakhir, kami sembahkan namamu Tuhan, kami sembahkan namamu Tuhan. Bapak, sebab tidak ada cinta yang terakhir, kami sembahkan namamu Tuhan, kami sembahkan namamu Tuhan, kami sembahkan namamu Tuhan. Bapak, sebab tidak ada cinta yang terakhir, kami sembahkan namamu Tuhan, kami sembahkan namamu Tuhan. Bapak, sebab tidak ada cinta yang terakhir, kami sembahkan namamu Tuhan. Bapak, sebab tidak ada cinta yang terakhir, kami sembahkan namamu Tuhan. Bapak, sebab tidak ada cinta yang terakhir, kami sembahkan namamu Tuhan, kami sembahkan namamu Tuhan. Bapak, sebab tidak ada cinta yang terakhir, kami sembahkan namamu Tuhan, kami sembahkan namamu Tuhan. Bapak, sebab tidak ada cinta yang terakhir, kami sembahkan namamu Tuhan, kami sembahkan namamu Tuhan. Dan setiap kami, kami perlu roh kudus, tutup langkah hidup kami, setiap waktu. Semua orang yang ku, ku ku cirel bagaiku, ku agirkan aku bagaiku. Haleluya. Haleluya. Hanya engkau yang kami sembah Tuhan, tidak ada Tuhan di hidup kami, hanya engkau saja Tuhan yang kami sembah. Mari tetap menaikkan pujian persembahan pada Tuhan. Kira lama ya syaralamu, kini setiap kami Tuhan, kami bawa persembahan kami Tuhan. Biarkan kami memberikan pujian yang terbaik Tuhan. Biar kami memuji-Mu sore hari ini Tuhan, dengan sekenap hati kami, Yesus. Tuhan yang hidup. Katakan bersama. Yesus ku sembahkan, suju dihadapanku, keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembahmu. Menyembahmu. Mari dengan sepakat bersama katakan, Yesus ku sembahkan, suju dihadapanku. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembahmu. Yesus ku sembahkan, 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 Yesus, Yesus, kusembahkan, setuju, setuju di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Oh, sembah dan puji. Sembah dan puji, penuhi tak kamu. Oh, sembah dan puji, penuhi tak kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji, penuhi tak kamu. Sembah dan puji, penuhi tak kamu. Sembah dan puji, penuhi tak kamu. Ini kami para penyembah-penyembah-Mu, Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tak kamu. 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 Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Haleluya. Keraja di atas segala Raja Tuhan. Terpujilah namamu sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang mulia untuk Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Mari tepuk tangan bersama Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kerajaan-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Kerajaan-Mu. Satu hati. Satu hati kami datang. Kerajaan-Mu. Baru bersama-sama katakan Engkau lah Raja atas dunia Yang menghancungkan putus dan membebaskan jiwa Baru bersama-sama semukan Engkau lah Tuhan berjaya Dan pemerintah untuk selamanya Terpujilah rambamu Tuhan Ajaan dan pengarungan Satu hati Satu hati kami datang Kerajaanmu Tuhan Kekal selamanya Mari bersama-sama angkat tanganku dan katakan Engkau lah Raja atas dunia Yang menghancurkan putus dan membebaskan jiwa Engkau lah Raja atas dunia Yang menghancurkan putus dan membebaskan jiwa Engkau lah Raja atas dunia Yang menghancurkan putus dan membebaskan jiwa Yang menghancurkan putus dan membebaskan jiwa Terpujilah namamu Tuhan Haleluya Sekarang dan selama-lamanya Tuhan Kami akan tetap menyerukan namamu bersama-sama Amin Yang siap menyerukan nama Tuhan Yesus Bisa angkat tangannya Saya belum melihat yang sebelah kiri Siap menyerukan nama Tuhan Yesus bersama Mari katakan bersama singer Serukan namanya Yesus Tuhan Raja Sekala kuasa Mari angkat jombolnya bersama-sama Tuhan kita Tuhan yang luar biasa Berkasa mulia Yesus nama di atas telah Serukan namanya Serukan namanya Serukan namanya Yesus Tuhan Raja Sekala kuasa tunduk dalam namanya Tidak ada yang sepertimu Tuhan Oh luar biasa Berkasa mulia Yesus nama di atas Sekala nama Haleluya Tuhan ku Tuhan yang maha besar Kau yang maha kuasa Tuhan 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 ku maha besar Tuhan ku maha kuasa Raja sekala raja Dia tak akan tergoyokan Dia tak akan tergoyokan Dia tak akan terkalahkan Dia hidup dan berkuasa Serukan namanya Yesus Tuhan Raja Sekala kuasa tunduk dalam namanya Sekala kuasa tunduk dalam namanya Yesus Tuhan ku maha luar biasa Dia luar biasa Dia luar biasa Berkasa mulia Yesus Dia luar biasa Yesus nama di atas Sekala nama Yesus Tuhan Raja Yesus Tuhan Raja Berkasa mulia Yesus nama di atas Sekala nama Yesus Yesus nama di atas Sekala nama Yesus namamu Yesus nama di atas Sekala nama Haleluya Haleluya Berikan sesuatu Lebih lagi buat Tuhan Yesus kita Haleluya Haleluya Silahkan duduk Bapak Ibu Tuhan berkati kita semua Sebab Tuhan Masuka cinta dalam hidup kami Karena sampai hari ini kami ada Semua karena anugerahmu Dalam hidup kami Tuhan Bicara kami untuk bersyukur kepadamu Kau Bapak yang setia Tak pernah sadati Kau tinggalkan diriku Hatiku teguh Di dalam janjimu Sampai ku melihat Kuasamu Karyamu sempurna Acah dan mulia Pendertaanku Pendertaanku Buktikan kasihmu Kepadaku Kuakukan kau Yesus termulia Kasihmu terindah Selamanya Betapa baiknya Tuhan Tuhan dalam hidup kita Tuhan dalam hidup kita Mari bersama-sama Mari bersama-sama katakan Kau Bapak yang setia Tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku Hatiku teguh Hatiku teguh Hatiku teguh Tuhan dalam hidup kita Tuhan dalam hidup kita Tuhan dalam hidup kita Buktikan kasihmu Buktikan kasihmu Kepadaku Kuakukan engkau Yesus termulia Kasihmu terindah Selamanya Kepadaku Di setiap kami Tuhan Biar Bapak Ibu saja Mari Bapak Ibu saja katakan Kau Kepadaku Kepadaku êt based Kepadaku Mari Atiku Slain Kalah kemiripi Satu Sampai Ku Melihat Kuasamu Selahkan yangmu sempurna Ajar dan mulia Pendertaanku Buktikan kasihmu kepadaku Kuakungkan engkau Yesus termulia Kasihmu terindah Selahkan yangmu sempurna Ajar dan mulia Pendertaanku Buktikan kasihmu kepadaku Kuakungkan engkau Yesus termulia Kasihmu terindah Selamanya Karyamu sempurna Ajar dan mulia Ajar dan mulia Ajar dan mulia Pendertaanku 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 Kasihmu kepadaku Kuakungkan engkau Yesus termulia Yesus termulia Kasihmu terindah Terindah Saya undang kita Selamanya 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 Karyamu Karyamu sempurna Ajar dan mulia Ajar dan mulia Pendertaanku 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 Buktikan kasihmu Kepadaku Kuakungkan engkau Yesus termulia Kasihmu terindah Selamanya Selamanya Sekali lagi Karyamu sempurna Ajar dan mulia Penyertaanmu Buktikan Kasihmu Kepadaku Kuakungkan engkau Yesus termulia Kasihmu terindah Selamanya Kasihmu terindah Selamanya Selamanya Kasihmu terindah Selamanya Selamanya Sungguh karyamu sempurna Atas hidup kami Tuhan Engkau rela mati Buat kami Supaya kami tetap hidup Di dalam engkau Tuhan Kami sudah memuji Dan menyembah engkau Meninggikan namamu Ialah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapanmu ini Boleh menyukakan hatimu Dan saat ini Tuhan Kami juga rindu untuk belajar kebenaran firmanmu Kami mau menyiapkan hati pikiran roh kami Untuk berpusat terfokus hanya kepada Tuhan Biarlah saat sore hari ini Pengurapanmu turun atas setiap kami Berikan hikmat pengertianmu kepada kami semuanya Tuhan Sehingga sore hari ini kami boleh diberkati dengan firmanmu Terima kasih Tuhan Kami siap untuk ditaburi dengan kebenaran firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amba sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Shalom Puji Tuhan Hari ini kali pertama saya boleh diberi kesempatan untuk Kita bersama-sama belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan Selama masa pandemik ini Kita sudah sekian lama tidak beribadah Dan rasanya sangat rindu hati ini untuk Bagaimana kita terus menyembah Tuhan Beberapa hari yang lalu Kira-kira hari Jumat Saya mendapat berita dari saudara saya di luar kota Dia dipanggil Tuhan Karena terkena covid Kita tidak boleh untuk Melayat ke sana Karena ini protokol pemerintah Dan kita bersyukur Kalau hingga saat ini Perlindungan penyertaan Tuhan ada Buat kita semuanya Hingga kita boleh ada di tempat ini Untuk memuji dan menyembah Tuhan Baik kita akan langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Matius Pasal yang ke 13 Ayat ke 53 sampai dengan 58 Matius 13 Ayat 53 sampai 58 Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita Membaca ayat ini secara bergantian Mulai dari saya dulu Lalu Bapak Ibu Saudara Supaya kita semua sama-sama menyimak dan merenungkan firman Tuhan Surah hari ini Baik saya akan bacakan ayat 53 Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu Ia pun pergi dari situ Ia pun pergi dari situ Ya sekali lagi 54 Setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ Di rumah ibadat mereka Maka takjublah mereka dan berkata Dari mana diperolehnya Hikmat itu dan kuasa Untuk mengadakan mujijat-mujijat itu Ayat 55 Bukankah ia ini anak tukang kayu Bukankah ibunya bernama Maria Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Judas Dan bukankah saudara-saudaranya Perempuan semuanya ada bersama kita Jadi Lalu mereka kecewa dan menolak dia Maka Yesus berkata kepada mereka Seorang Nabi Dihormati di mana-mana Kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya Timah 8 Dan karena ketidakpercayaan mereka Tidak banyak diadakannya mujijat di situ Amin buat pembacaan firman Tuhan Dan melalui pembacaan ini Saya akan memberikan tema renungan Penghalang orang Kristen Dalam memperoleh mujijat Dan berkat Allah Sebelum saya jauh menggali firman ini Ketika kita dari rumah Datang ke tempat ini Mungkin kita memiliki satu kerinduan Kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan Entah itu berkat-berkat Tuhan Yang berupa berkat rohani Yang membangun iman kita Ataupun mujijat Allah yang dinyatakan Di dalam kehidupan kita ketika kita beribadah di tempat ini Dan semua orang merindukan itu Namun Apa yang menjadi penghalang Seringkali menjadi penghalang Untuk kita mendapatkan berkat Maupun mujijat Tuhan Ada tiga hal yang mau saya sampaikan Mengenai firman Tuhan pada saat sore hari ini Nah penghalang yang pertama Karena seringkali kita memandang rendah Seorang hamba Tuhan Penghalang kita sebagai orang Kristen Untuk kita dapat menerima berkat maupun mujijat Allah Seringkali kita memandang rendah Seorang hamba Tuhan atau hamba Allah Kenapa saya menyebut orang Kristen Karena orang Kristen itu kadang belum tentu Dia percaya kepada Yesus Tapi kalau orang percaya Yesus Tentu dia orang Kristen Nah coba kita melihat di dalam Matius tadi Ayat Ayat yang ke 54 dan 55 Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara Sedibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang disitu Di rumah ibadat mereka Maka takjublah mereka dan berkata Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa Untuk mengadakan mujijat-mujijat itu Lalu ayat 50 Bukankah ia ini anak tukang kayu Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya bersama-sama dengan kita Nah ketika saya merenungkan firman Tuhan ini Ada sesuatu pesan Tuhan yang disampaikan Seringkali kita memandang rendah seorang hamba Tuhan Seorang hamba Allah Karena kita melihat dari sisi kemanusiaan orang itu Makanya ketika seseorang menilai dari sisi kemanusiaan Seperti Yesus ini ketika dia pulkam Dia pulang kampung ya Dia pulang kampung Lalu dia sebenarnya mau Dia akan mengajar disana Ingin mengadakan mendemontrasikan kuasa itu Kepada orang-orang di sekitar kampungnya Tapi justru orang-orang di sekitar itu mempertanyakan Bukankah ia ini anak tukang kayu Bukankah ibunya bernama Maria Bukankah saudara-saudaranya bersama dengan kita Lalu dari mana diperolehnya mujijat itu Seringkali kita mempertanyakan hal yang sama Ketika ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan Seperti saya mungkin Seperti saya Ketika saya berdiri disini Orang yang tidak tahu saya Dia akan menilai Dengan pada umumnya Tapi mungkin Seperti Mas Agung ini yang tahu Dulu saya hidup di dalam kampung Bersama-sama Mas Agung Di satu Desa Dan disana tentu Saya juga Saling mengenal dan dikenal Lalu Mas Agung mungkin mempertanyakan kepada saya Ketika saya berdiri Loh Saya anak siapa Pak Agung? Saya anak siapa? Anaknya Pak Tong Penggawainnya apa? Mabuk Lalu ketika saya berdiri disini Dan Mas Agung tahu Loh Kok bisa khutbah? Padahal saya tahu keluarganya seperti apa Bagaimana Amburadulnya keluarganya seperti apa Tapi kok bisa dipakai Tuhan? Tuhan bisa pakai siapapun Harusnya orang bisa mendapatkan berkat dari seorang hamba Tuhan itu Karena melihat sisi kemanusiaan Maka berkat itu tertolak dengan sendiri Itu yang menjadi seringkali menjadi penghalang kita Sebetulnya kita harusnya dapat berkat itu sendiri Sehingga tidak dapat berkat Kita terlebih dahulu menolak berkat itu Karena kita apa? Tahu latar belakang seperti Apa yang diperbuat oleh orang-orang banyak di kampung Yesus Nasaret Dimana ketika Yesus mau mendemontrasikan kuasa mujijatnya Menyampaikan berkat-berkat rohani Berkat-berkat Allah Tapi yang terjadi justru mempertanyakan Loh bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah ibunya Maria? Bukankah saudaranya bersama kita? Seringkali kita terjebak dengan hal ini Kita melihat, menilai Kalau bapak ibu saudara menilai seorang hamba Tuhan Tidak ada yang sempurna Tidak ada yang sempurna Nah terbergantung bagaimana kita menyingkapi hal-hal tersebut Kalau kita melihat masa lalu Melihat dulunya seperti apa Sekarang seperti apa Lalu penilaian kita Karena kita tidak suka Kita sudah berpikir negatif Apapun yang dikerjakan itu Walaupun positif Tetap penilainya akan negatif Karena dasarnya sudah tidak senang Tetapi sebaliknya ketika Bapak saudara senang dengan orang itu Hal-hal positif itu muncul Sekalipun yang dilakukan negatif Dia tetap berpikir positif Nah kembali ke bagaimana kita Cara berpikir kita Ini penghalang Berkat Tuhan dan mujijat Tuhan Yang seharusnya kita terima Menjadi tertolak Hanya karena kita apa Seringkali memandang rendah Hamba Allah Seperti orang-orang banyak ini Dia memandang Yesus hanya Sisi kemanusiaannya Dia memandang bahwa Ini anak itu Kang Kayu Ibu Emaria Lalu dia melihat apa Masa lalunya mungkin Waktu kecil Mungkin bersama-sama dengan orang-orang Yang sepergaulan pada waktu itu Sehingga yang terjadi penilaian-penilaian itu muncul Mungkin dia melihat sisi-sisi yang negatif mungkin Makanya itu dipertanyakan dari mana Diperolehnya Hikmat dan mujijat yang dinyatakan itu sendiri Orang seringkali melihat dari bibit, bebet, di filosofi Jawa Bibit, bebet, bobot Ini filosofi ini luar biasa Saya melihat di Google itu Saya membaca bagaimana dijelaskan di sana Tentang bibit, bebet, dan bobot Nah orang seringkali terjebak Orang-orang Kristen seringkali terjebak dalam hal ini Kalau ngomong tentang bibit Buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya Dan ini penilaian orang-orang pada umumnya Ini anak esopo, ini keturunan esopo Ya kuwi loh kurang lebih Itu pada umumnya Tetapi ketika kita sudah menjadi anak Allah Kita sudah diadopsi percaya Yesus Maka kita sebetulnya juga sama Buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya Bagaimana bapaknya Di situ juga anaknya Begitu juga anaknya Orang seringkali memandang bibit Ini keturunannya Keturunan siapa? Lalu orang memandang bebet Bebetnya apa itu? Ada yang tahu Saya mencari bebet itu Apa bu? Yang dipakai Yang dimiliki Apa Pak Adi? Bisa membantu saya Penampilan Jadi kalau berpakaian ini Ketok Pong Neng Rat Tapi berpakaian ini Tidak kawan Neng Ratan Saya ada keturunan itu Bapak Saudara Tapi tidak Jadi itu sama Saya ada Mama saya Orang Jawa Jawa-Jawa Jawa-Jawa Yang ada Raden Ayu Raden Ajeng Seperti itu Dapat Papa saya Orang Cina Jadi sudah hilang Radennya Dulu Saudara saya Kalau bicara Keturunan itu Harta benda Dimakan Tujuh turunan Tidak habis Saya tidak punya Karena saya Turunan ke-8 Karena keturunan ke-7 Tidak habis Tapi turunan ke-8 Habis Jadi saya Seperti ini Itu karena Ya kemurahan Tuhan Sampai hari ini ada Bukan itu Nah Kini seringkali Orang melihat dari Apa yang dipakai Pakai Just Mungkin Dengan atribut-atribut Keabamaan Mungkin Orang menilai Apakah itu orang baik Belum tentu Kalau kita hanya Menilai sisi tadi Apa yang kita pakai Belum tentu Ya Kadang kita orang Tidak punya saja Apa Kalau berdanda Seperti orang yang Apa Punya Seperti itu Nah itu memang Apa Pada umumnya Bahwa manusia Pengen dihargai Pengen dihormati Seperti itu Lalu bicara bobot Bicara bobot Bicara tentang kualitas Tentang mungkin Perpendidikan Ya Memang benar Dalam filosofi Jawa itu Bibit Bebet Bobot itu Orang kalau Itu tentang Mencari jodoh Biasanya Bahasanya mencari jodoh Jadi menjelaskan Tentang bibit Bebet Bobot Cuma Pandangan kita Seringkali Salah Dengan ukuran-ukuran Yang Mungkin Hampir sama Dengan seperti itu Kembali Ke dalam Kekristenan tadi Bapak kita adalah Tuhan itu sendiri Yang membimbing kita Dengan firman-firmannya Pengen tahu Kualitas kita Bagaimana Perubahan hidup Karakter kita Disitu Disitulah kita Yang sebenarnya Penilaian-penilaian itu Jadi Mari kita Bersama-sama Kita tidak Memandang Rendah seorang Hamba Allah Karena Tuhan bisa pakai Siapapun Tuhan bisa pakai Daud Orang yang Lugu Anak yang Lugu Dia penggembala Tapi dia bisa Mengalahkan Goliat Dengan penyertaan Penyertaan Tuhan Makanya Disini Saya banyak Belajar Ketika saya Merenungkan firman ini Kenapa Seringkali Orang Harusnya Mendapat Berkat Tuhan Melalui firman Firman Tuhan Sehingga Iman ini Dibangun Sehingga Kita mendapatkan Satu pesan-pesan Tuhan Melalui Hamba Tuhan Yang berdiri Di tempat ini Yang Tuhan Utus Tapi Itu tidak Terberkati Hanya karena Kita terlebih Dahulu Menilai Seorang Hamba Tuhan Itu Rendah Ketika kita Datang Siapa Sengkutbah Itu Mesti Jadi Pertanyaan Wah Padahal Mungkin Hamba Tuhan Ini bisa Waktu menyampaikan Bisa saja Ada pesan Tuhan Buat dirinya Sehingga itu Tidak Dapat Dinikmati Hanya karena Sudah menolak Berkat Tuhan Itu sendiri Lalu yang Yang kedua Penghalang Dalam kita Memperoleh Mujijat Dan berkat Allah Yang pertama Tadi Kita Memandang Rendah Seorang Hamba Allah Seperti Yesus Yang kedua Dipertanyakan Ini anak Tukang Kayu Saudaranya Bersama Sama Dengan Kita Dan sebagainya Lalu Yang kedua Karena Sikap Hati Yang Tidak Benar Sikap Hati Yang Tidak Benar Kita Kembali Di dalam Matius 13 Tadi Ayat 57 Setelah Dia Mempertanyakan Orang Banyak Orang Orang Ini Mempertanyakan Tentang Keluarga Yesus Lalu Apa Yang Terjadi Di dalam Ayat 57 Lalu Mereka Kecewa Dan Menolak Dia Jadi Penghalang Berkat Allah Yang Kedua Seringkali Sikap Hati Kita Tidak Benar Karena Tadi Kita Sudah Menilai Seorang Hamba Tuhan Tadi Dengan Salah Cara Pandang Kita Sehingga Itu Menjadi Penghalang Seharusnya Berkat Dan Mujicat Tuhan Mau Dinyatakan Di dalam Dirinya Itu Tertolak Karena Dia Sudah Hatinya Tidak Benar Makanya Yesus Mengajarkan Tentang Doa Bagaimana Ketika Orang Harus Datang Kepada Tuhan Dikatakan Ini Di dalam Markus Berapa Ampunilah Kiranya Terlebih Dahulu Jikalau Ada Barang Sesuatu Di dalam Hatimu Ada Pemberesan Di sana Hatinya Harus Beres Ketika Kita Datang Kepada Tuhan Ada Satu Contoh Di dalam Kejadian Di dalam Kejadian Kita Akan Lihat Di sana Kejadian 21 Bagaimana Ini Kisah ini Menceritakan Tentang Si Hagar Yang Diusir Oleh Bu Sarah Istri Abraham Karena Anak Sarah Ini Seringkali Ngoetaki Anak Si Sarah Pewegel Ibu E Akhirnya Ibu E Pegel Ngomong Abraham Usiran Hagar Beserta Anaknya Coba Kita Belajar Dari Sini Sebenarnya Hati Yang Tidak Benar Tadi Membuat Berkah Tuhan Itu Tertutup Ayat Yang Ke 14 Keesokan Harinya Pagi-pagi Abraham Mengambil Roti Serta Sekirbat Air Dan Memberikannya Kepada Hagar Ia Meletakkan Itu Beserta Anaknya Di Atas Bahu Hagar Kemudian Disuruh Nyala Perempuan Itu Pergi Maka Pergilah Hagar Dan Mengembara Di Padang Gurun Berj Seba Bapak Saudara Kalau kita Melihat Kisah Ini Bagaimana Ketika Perasaan Hagar Itu Coba Kita Kontemplasi Kita Tempatkan Di Dalam Diri Kita Bahwa Tiba-tiba Abraham Mengusir Hagar Dengan Bekal Seperunya Kamu Pergilah Dari Rumah Ini Kalau Bapak Ibu Saudara Diperlakukan Hal Seperti Itu Mungkin Apa Yang Terjadi Hati Kita Saya Yakin Kita Berangkat Dengan Penuh Kemarahan Kekecewaan Apalagi Itu Campur Aduk Menjadi Satu Sehingga Apa Yang Terjadi Hagar Dengan Kemrungsung Hatinya Dia Keluar Dari Rumah Itu Coba Kita Teruskan Kembali Hati Yang Pahit Hati Yang Kecewa Itu Kita Teruskan Kembali Kejadian 21 Ayat Yang Ke 15 Di Perjalanan Ketika Air Yang Dikirbat Habis Dibuangnya Anak Itu Kebawah Semak Semak Coba Bayangkan Bapak Ibu Saudara Diusir Di Tengah Perjalanan Di Padang Gurun Sang Untuk Tengah 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 Yang Terjadi Saya Yakin Hagar Ini Sangat Stress Berat Hatinya Tengah Karu Karuan Hatinya Mesti Panas Ayat 15 Dibuangnya Anak Itu Dikatakan Dibuangnya Anak Itu Itu Anak Itu Anak Karena Sudah Saking Stressnya Lanjut Ayat Yang Ke 16 Dan Ia Duduk Agak Jauh Kira-kira Sepanah Jauhnya Sebab Katanya Tidak Tahan Aku Kata Tidak Tahan Ini Mesti Bicara Soal Hati Melihat Anak Itu Mati Sedang Ia Duduk Disitu Menangislah Ia Dengan Suara Nyangin Stress Paul Stress Paul Tapi Lihat Ayat Ke 17 Dan 18 Allah Mendengar Suara Anak Itu Lalu Malekat Allah Berseru Dari Langit Kepada Hagar Katanya Kepadanya Apakah Yang Engkau Susahkan Hagar Janganlah Takut Sebab Allah Telah Mendengar Suara Anak Itu Dari Tempat Ia Berterbaring Bangunlah Angkatlah Anak Itu Dan Bimbinglah Dia Sebab Aku Akan Membuat Dia Menjadi Bangsa Yang Besar Lalu Lalu Membuka Mata Hagar Sehingga Ia Melihat Apa Sebuah Sumur Padahal Berkat Itu Ada Di Depan Yaitu Air Sumur Itu Sendiri Dia Tidak Bisa Melihat Karena Hati Hagar Ketika Dia Diusir Oleh Abraham Ketika Anaknya Mulai Menangis Merontah-rontah Karena Kehausan Dan Air Dikirbat Itu Habis Dia Stres Dia Marah Dan Bercampur Aduk Sehingga Hatinya Ini Tidak Benar Orang Yang Hatinya Tidak Benar Tidak Bisa Melihat Ada Berkat Allah Yang Ada Di Depan Seperti Hagar Begitu Allah Menenangkan Lalu Allah Membuka Mata Hagar Dan Melihat Ada Sumur Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Diberi Kesaksian Oleh Seorang Jemaat Tuhan Di Tempat Ini Ketika Saya Main Ke Rumah nya Beberapa Bulan Yang Lalu Bulan Atau Minggu Ya Ibadah Di Tempat Ini Ibadah Datang Di Tempat Ini Tapi Tidak Tidak Boleh Karena Sesuai Protokol Pemerintah Ini Akhirnya Harus Mengikuti Aturan Yang Ada Jauh Jauh Dia Jauh Dia Harus Datang Ke Tempat Ini Masih Eyal Eyalan Tentu Ketika Jauh Datang Untuk Beribadah Disuruh Pulang Tentu Hati Ini Kecewa Tentu Ada Kemarahan Disitu Tetapi Untung Dia Segera Memahami Dan Menyadari Bagaimana Dia Harus Mengikuti Protokol Pemerintah Yang Ada Dia Menerima Dengan Rendah Hati Dan Akhirnya Pulang Pulang Dia Tidak Langsung Pulang Dia Mampir Di Satu Tempat Perbelanjaan Lalu Dia Tiba-tiba Ketemu Dengan Seseorang Yang Dia Kenal Tapi Lama Tidak Ketemu Tiba-tiba Orang Yang Ketemu Ini Membeli Satu Mesin Di Tempatnya Tanpa Diduga Minggu-minggu Diteri Berkat Ditawari Tidak Dinyang Langsung Ketika Diberi Kesaksian Itu Tuhan Itu Luar Biasa Ternyata Ini Maksud Dan Tujuan Tuhan Saya Disuruh Pulang Supaya Mesin Saya Laku Coba Kemurungsung Mulih Ngewintik Tidak Berkat Dengan Hati Yang Dongkol Tidak Berkat Tapi Dia Dengan Kesaksian Dengan Berbicara Dengan Rendah Hati Tidak Tidak Ada Dia Pulang Dengan Apa Santainya Dan Mampir Tidak Sengaja Dia Mampir Salah Satu Mesin Yang Laku Kurang Lebih Harganya 17 Juta Tanpa Ditawar Dan Ini Yang Saya Katakan Bagaimana Kita Mampu Menjaga Hati Ini Karena Justru Disitulah Sebenarnya Tuhan Mau Mempersiapkan Sesuatu Tuhan Sudah Menyediakan Tapi Kadang Kita Tidak Melihat Karena Hati Kita Itu Kacau Seperti Contoh Haggar Tadi Tentu Itu Tidak Mudah Memang Menghadapi Dia Harus Disuruh Pergi Dia Mau Kemana Juga Tidak Ngerti Sehingga Dia Ketika Kehabisan Air Jani Ada Ada Tumur Ada Air Tapi Tidak Bisa Dilihat Karena Hatinya Sudah Berkecam Tidak Karuan Mari Kita Belajar Ini Yang Menjadi Penghalang Berkat Tuhan Hati Kita Tidak Benar Seperti Orang Ini Lalu Kecewa Dan Menolak Dia Yang Terakhir Penghalang Orang Kristen Dalam Merai Berkatalah Karena Tidak Memiliki Iman Coba Matius 13 Ayat 58 Di sana Dikatakan Apa Dan Karena Ketidak Percayaan Mereka Tidak Banyak Diadakan Mujizat Diadakannya Di situ Karena Ketidak Percayaan Yang ketiga Ini Seringkali Yang menjadi Penghalang Seharusnya Kita Menerima Berkat Dan Mujizat Allah Karena Kita Tidak Memiliki Iman Yang Menjadi Pertanyaan Saya Dalam Kisah Ini Kenapa Orang-orang Ini Tidak Percaya Yesus Mendemontrasikan Kuasanya Mendemontrasikan Dimana Dia Mengajar Dengan Hikmat Yang Luar Biasa Dan Itu Membangun Orang-orang Di sana Justru Dia Tidak Percaya Saya Bertanya Tanya Ketika Merenungkan Firman Tuhan Ini Karena Ketidak Percayaan Nya Tidak Percaya Ya Kembali Tadi Dipertanyakan Keluarganya Tadi Nah Seringkali Orang Tidak Terberkati Dia Imannya Tidak Dibangun Hanya Karena Tadi Menilai Seseorang Hanya Melihat Latar Belakang Dengan Jalan Pikirannya Sendiri Dan Membatasi Kuasa Allah Bekerja Itu Yang Terjadi Allah Bisa Pakai Siapapun Untuk Memberkati Orang Tuhan Bisa Memberkati Kita Dengan Memakai Orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Orang Berdosa Dan Siapapun Dia Bisa Jangan Membatasi Kuasa Allah Bekerja Dan Orang-orang Banyak Di kampung Ini Tentu Dia Menilai Dengan Sudut Pandang Yang Negatif Sehingga Yang Terjadi Dia Hanya Melihat Terus Negatif Dan Negatif Tidak Terberkati Harusnya Dapat Sesuatu Dari Yesus Yang Menyampaikan Yesus Dengan Keilahianya Menyampaikan Hal-hal Yang Penuh Dengan Kuasa Jadi Tidak Disitu Tidak Terjadi Karena Ketidak Percayaan Orang-orang Disitu Kenapa Orang Tidak Memiliki Iman Karena Dia Tidak Pernah Mendengar Kabar Baik Tentang Yesus Mungkin Orang-orang Nasaret Pada Waktu itu Orang kampung Yesus Karena Dia Tidak Pernah Mendengar Mungkin Tapi Ada Karena Mereka Tidak Memahami Firman Murid-murid Itu sendiri Sekian Lama Ikut Yesus Dia Juga Tidak Paham Dengan Firman Ketika Ada Suatu Kisah Tentang Tentang Mempertanyakan Hal Makan Kok Tidak Dibasuh Dulu Itu Di Dalam Matius 15 Bertanya Tapi Orang-orang Memuliakan Aku Dengan Mulat Dan Bibirnya Tapi Hatinya Jauh Bukan Yang Masuk Yang Menajiskan Tapi Yang Keluar Dari Mulat Yang Menajiskan Itu Murid-murid Tidak Paham Yang Menjelaskan Di Sana Kalau Bapak Ibu Saudara Baca Di Dalam Matius 15 Ayat 12 Sampai 20 Ternyata Banyak Orang Yang Belum Memahami Makanya Kenapa Iman Itu Tidak Mundul Tidak Timbul Dalam Diri Kita Ya Karena Kita Tidak Memahami Tidak Mendengar Tidak Memahami Lalu Selanjutnya Tidak Melakukan Firman Makanya Yakubus 2 Ayat 17 Dikatakan Iman Yang Tidak Disertai Perbuatan Pada Hakikatnya Mati Perbuatan Apa Menjadi Pelaku Firman Kita Seringkali Latah Tentang Iman Ini Tak Imani Aku Yakin Tak Imani Iman Itu Melakukan Firman Tak Imani Itu Hanya Bahasa Saya Optimis Optimis Jadi Percaya Diri Sendiri Percaya Aku Soh Aku Soh Karena Pakai Tapi Iman Disini Bagaimana Kita Meyakini Setiap Firman Firman Tuhan Itu Ya Dan Amin Dan Itu Yang Membuat Kita Memperoleh Berkat Dan Mujijat Tuhan Tiga Hal Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Buat Bapak Ibu Saudara Seringkali Kita Meremehkan Bagaimana Kita Tidak Mendapatkan Berkat Hanya Tiga Hal Karena Tiga Hal Kita Seringkali Memandang Rendah Seorang Hamba Tuhan Siapapun Yang Berdiri Disini Siapapun Yang Diutus Tuhan Disini Tentu Tuhan Punya Maksud Dan Tujuan Mari Kita Belajar Untuk Kita Bersama Sama Supaya Kita Terberkati Dengan Firman Tuhan Jangan Seperti Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Nasaret Kampung Yesus Dia Menolak Yesus Hanya Karena Melihat Latar Belakang Kalau Setiap Kita Masa Lalu Kita Semua Punya Masa Lalu Tapi Kita Bersama Sama Belajar Kita Sama Terus Berjuang Untuk Bagaimana Kita Hidup Di Dalam Kebenaran Firman Tuhan Sehingga Kita Boleh Merasakan Berkat Berkat Tuhan Mujijat Tuhan Dinyatakan Bapak 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 Saudara Dan Saya Miliki Sikap Hati Yang Benar Ketika Kita Datang Di Tempat Ini Kita Sungguh Terfokus Terpusat Kita Memuji Menyembah Tuhan Memuliakan Nama Tuhan Dan Miliki Iman Sehingga Tuhan Mau Menyatakan Kuasanya Di Dalam Kehidupan Bapak Ibu Saudara Dan Saya Amin Buat Firman Tuhan Mari Kita Bangkit Berdiri Tetap Dalam Hadirat Tuhan Selagi Musik Mengalun Dengan Lembut Sejenak Kita Akan Merenungkan Kebenaran Firman Tuhan Pada Saat Petang Hari Seringkali Kita Tidak Mendapatkan Berkat Berkat Rohani Mujijat Mujijat Allah Karena Kita Sejujur Kita Seringkali Memandang Rendah Seorang Hamba Allah Orang-orang Banyak Di kampung Yesus Seharusnya Yesus Bisa Menyatakan Tanda Mujijat Itu Tidak Jadi Dilakukan Hanya Karena Orang-orang Itu Melihat Sisi Kemanusiaan Yesus Kalau Kita Mau Melihat Sisi Kemanusiaan Seorang Hamba Tuhan Dalam Keterbatasannya Tentu Penilaian Penilaian Kita Mungkin Sama Dengan Orang-orang Banyak Di kampung Yesus Ini Berada Dia Kita Akan Mempertanyakan ABCD Dan Sebagainya Nami Mari Kita Hargai Siapapun Yang Dipakai Tuhan Di tempat Ini Tentu Bukan Kebetulan Miliki Sikap Hati Yang Benar Seringkali Sikap Hati Kita Tidak Benar Ketika Kita Datang Di tempat Ini Dengan Membawa Kekecewaan Karena Melihat Dan Menilai Dengan Sudut Pandang Kita Sendiri Dan Penghalang Yang Ketiga Karena Kita Tidak Pernah Miliki Iman Miliki Iman Yakini Yesus Bisa Bekerja Tuhan Bisa Bekerja Melalui Siapapun Supaya Kita Mendapatkan Berkat Berkat Tuhan Yesus Kami Puja Kami Sembah Sebagai Raja Kira Kira Merdiri Sampai Raja Berkiri Di tengah Kami Ditinggikan Dan Dikuji Sembah Dan Puji Sembah Dan Puji Nui Tantamu Haleluya Sembah Dan Puji Nui Tantamu Sembah Dan Puji Nui Tantamu Yesus Tuhan adalah rasa Semba dan kuji Semba dan kuji duit tak tahu Semba dan kuji duit tak tahu Semba dan kuji duit tak tahu Yesus Tuhan adalah Raja Sekali lagi katakan dari awal pujian ini Yesus kami puja Kami menyembahanku sebagai Raja di atas kami Kami sembah sebagai Raja Diri di tengah kami Ditinggikan dan dipuji Semba dan kuji Semba dan kuji duit tak tahu Semba dan kuji duit tak tahu Semba dan kuji duit tak tahu Yesus Tuhan adalah Raja Semba dan kuji duit tak tahu Semba dan kuji duit tak tahu Semba dan kuji duit tak tahu Yesus Tuhan adalah Raja Yesus Tuhan adalah Raja Yesus Tuhan adalah Raja Roh kudus biar setiap saat Engkau mengoreksi hati kami Kalau ada yang tidak benar Di hadapanmu Tuhan luruskan Pimpin dan bawa kami Kedalam seluruh kebenaran Tuhan Sebanyak firmanmu yang sanggup Menghuduskan kami Firmanmu yang memberikan terang Dan pelita bagi jalan hidup kami Agar kami boleh senantiasa berjalan Seturuh dengan kehendak Tuhan Sehingga mata kami terbuka Dan kami dapat melihat Perbuatanmu yang ajaib Dan perkasa itu ya Tuhan Dan kami boleh mempermuliakan namamu Terima kasih untuk hambamu Yang telah kau pakai Menyampaikan isi hatimu Kiranya Tuhan akan terus menambahkan hikmatmu Untuk kau pakai lebih lagi Akan melalui hidupnya Nama Tuhan dipermuliakan Bersyukur buat berkat firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian Baik Ada yang baru pertama kali hadir Pada malam hari ini Tolong kalau ada bisa mengangkat tangannya Supaya kami bisa mengenal Bapak Ibu Ada yang baru? Baik Kalau tidak ada Perlu kami sampaikan bahwa Ibadah masih berjalan Seperti yang kita alasanakan selama ini Jadi memang masih ada pembatasan Dan berita terakhir Memang Corona orang yang terpapar itu Masih terus bermunculan Karena itu Tolong Bapak Ibu ikuti Apa yang telah ditapkan pemerintah Ya paling tidak untuk menjaga diri kita sendiri Ya tentu kita tidak ingin terkena Saya kemarin juga mendengar kesaksian Seorang hamba Tuhan dari Jawa Tengah Dia bersaksi bagaimana rasanya Menderita Karena virus ini Dia sendiri awalnya juga tidak menduga Ya Dia tidak mengira kalau dia kena Tapi akhirnya dia kena Dan dia harus Menjalani isolasi Di ruang perawatan Selama kurang lebih hampir 40 hari Ya Tapi puji Tuhan sekarang dia sembuh Dan dia bisa bersaksi Jadi situasi ini hanya Kita yang bisa menjaga gini kita masing-masing Tidak bisa mengharapkan siapapun Kegiatan yang ada di gereja Sementara ini Doa pagi sudah berjalan Setengah 5 Kalau Bapak Ibu ingin ikut doa pagi silahkan Setiap hari gereja selalu buka Setengah 5 sampai setengah 6 pagi Lalu hari Rabu itu ada doa puasa Jam 10 siang sampai selesai Biasanya jam 1 siang selesai Kemudian Yud hari Sabtu jam 6 Dan ibadah minggu masih tetap 3 kali Jam 6 jam 9 dan jam 5 sore Lalu perlu saya sampaikan bahwa Minggu depan Minggu pertama Itu ada baptisan air di gereja ini Dimulai jam 11 siang Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum dibaptiskan Bisa mengikuti Perlu saya sampaikan bahwa gereja ini Tidak pernah memaksa Bapak Ibu Untuk dibaptiskan Karena itu sebelum dibaptis Diberikan pembekalan dulu Dasar-dasar alkitabnya Supaya ketika Bapak Ibu baptis Bapak Ibu baptis itu karena Berangkat dari kesadaran Ngerti kenapa saya dibaptis Sebab kalau baptis tanpa ngerti Dasarnya itu sama dengan Bapak Ibu Cuma dimandikan pendeta begitu aja Tidak ada apa-apanya Daripada nunggu dipandikan pendeta Akan mandi sendiri kan bisa Nah ikuti pendalamannya Kalau dirasa Bapak Ibu mantap Yakin baru ikut baptis Tapi kalau dijelaskan dan masih tetap Tidak ngerti Jangan baptis dulu dibatalkan Ikuti terus dan minta Diberikan pendalaman sampai Bapak Ibu mengerti Itu prinsipnya Karena kita berkata bahwa Iman itu datang karena mendengar firman Allah Nah gereja bertanggung jawab dalam ini Menyampaikan pengajaran kepada Bapak Ibu Jadi minggu depan jam 11 siang Bagi yang belum baptis silahkan bisa mendaftar Bisa ikut baptis Tidak banyak syaratnya Cuma ikut pendalaman Lalu kalau mau baptis Kumpulkan pas foto 3x4 2 lembar Untuk akte baptisnya yang dikeluarkan oleh gereja Baik saya kira itu aja Persembahan tetap bisa dimasukkan di tempat yang sudah ada Pulang dengan retip Ya ikuti protokol yang ada Dan pesan saya Setiap kali Bapak Ibu ibadah Pulang dari gereja Jangan mampir kemana-mana Jangan mampir ke mal Jangan mampir ke pasar Atau kemanapun Langsung pulang Pulang dulu Kalau mau aktifitas berikutnya Berangkat dari rumah Kita tidak mengharapkan Tapi kalau sampai terjadi sesuatu Jangan sampai Wah mau ke gereja Nanti akan diurut Mau ketemu sopohai gitu Sak pendetroni barang Kena instruksi kalian Jadi mari kita bersyukur Diberikan kebebasan Kita masih bisa beribadah Tapi tolong Tetap ikuti protokol air Yang ditetapkan oleh pemerintah Kita saling menjaga satu dengan yang lain Sebab kalau satu kena Tutup gereja Kayak di kediri sekarang Sudah tidak ada ibadah lagi Karena kasus persetuan doa itu Banyak yang kena Tutup lagi Nah ini kita Mari kita jaga Supaya ibadah Saya yakin bahwa Sekian lama kita tidak ibadah Pasti kita ingin Kumpul kayak dulu lagi Nah ini masih mendingan Kita masih bisa beribadah seperti ini Jadi tolong Masing-masing kita menjaga Kita berdiri sama-sama Kita akan akhiri ibadah kita Haleluya Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Berdaulat atas hidupku Ku berserah Kemus sekali lagi katakan Engkau lah Tuhan Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Berdaulat atas hidupku Ku berserah Baru berdaulat atasku Berdaulat atas hidupku Ku berserah Berdaulat atas hidupku Ku berserah Serah Berdaulat atas hidupku Bila tanganmu akan terus Mengenggam kami Menuntun kami Agar kami tetap berjalan Sesuai dengan kehendak Allah Akan melalui hidup ini Tuhan Namamu ditinggikan dan dipermuliakan Terima kasih Tuhan Engkau memberkati ibadah kami Dari awal sampai selesainya Berkati tangan-tangan sidang jemaatmu Yang tidak memberikan korban Persembahan kepada Tuhan Untuk mendukung kelangsungan pekerjaan Tuhan Di tempat ini Tuhan kuduskan sucikan Akan olehnya Tuhan Setiap korban persembahan kami Berkenan kepada Allah Dan diberkati gereja yang mengelola Akan dikelola dengan baik Dengan penuh tanggung Ucap di hadapan Allah Dan semuanya bermanfaat Bagi kelebaran kerajaan Tuhan Dan namamu semakin didikan Dan dipermuliakan Berkati siap kami Tuhan Kesehatan kami Rumah tangga kami Usaha pekerjaan kami Keluarga kami semuanya Terlebih pertumbuhan iman kami Kiranya Tuhan akan terus memberkati kami semuanya Terus berkati bangsa negara kami Tuhan Para pemimpin bangsa kami Kami seterahkan dalam tanganmu Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Para Menteri Kabinet Para Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah Bahkan sampai kepada RW dan RT Tuhan diberkati mereka dengan roh hikmat Takut akan Allah Sehingga segala kebijakan yang mereka ambil Datangnya daripada Tuhan Untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi Dan lewat bangsa ini juga Nama Tuhan dipermuliakan Curahkan hujan keselamatanmu bagi bangsa kami Tuhan Sebab kami percaya Engkau mati dan bangkit pun Untuk menembus bangsa kami Menyelamatkan bangsa ini Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Berkati gereja ini kelangsungan ke depan Aku seterahkan dalam tanganmu Sekala bentuk program yang direncanakan Tuhan memberkati dan tidak pernah ada Sebuah kekuatan pun yang dapat membatalkannya Karena gereja ini adalah milik Tuhan Kami bersyukur kami akan pulang Gembalkan kami tiba di rumah dengan selamat Pertemukan dalam jam-jam ibadah mendatang Untuk kami terus dibangun Makin bertumbuh dalam iman dan pengenalan kami kepada Tuhan Akhirnya bersama-sama kami mengangkat tangan di hadapanmu Merupakan bentuk penyerahan hidup kami sepenuhnya dalam kedaulatanmu Dan hari ini Tuhan Dengan otoritas dari surga dan dengan iman Kami terima segala anugrah Berkat rahmat dari Allah Bapak Cinta kasih sayang di dalam nama Tuhan Yesus Kekuatan damai sukacita Yang dikerjakan ala roh kudus Akan terus menyertai kami Sekarang bahkan sampai selama-lamanya Terpuji nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Dan kami akhiri bata kami malam hari ini Setiap kita yang sudah diberkati bersama berkata Amin Shalom, domat malam, domat pulang, Tuhan berkati